Yang paling utama yang saya rasakan adalah iman akan Yesus Kristus dan kasih yang luar biasa yang saya dapatkan. Nah, dulu ada pelajaran pendalaman iman oleh para frater, terus ada doa-doa rutin, doa mereka Tuhan, dan juga ada misa-misa rutin, juga lagu servial yang liriknya itu menggetarkan jiwa saya. Rasanya itu termotivasi untuk menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi orang jujur, terus harus menjadi teladan, terus juga harus bersatu dengan orang lain untuk membangun, terus harus menyadari bahwa Yesus Tuhan selalu berserta kita dan memberkati kita. Kenangan tak terlupakan semasa sekolah saya di SD dan SMP Santa Maria. Nilai-nilai pendidikan Ursuline dengan membina karakter, peribadian, dan etiket. Sopan santun, menghargai, dan menghormati sesama, jujur, hidup tertib, dan disiplin. Saya sungguh terkesan dengan semangat pengabdian Almarhumah Sester Lorencia Bosma OSU sebagai Kepala Sekolah SMP Santa Maria yang disiplin. Sedangkan Almarhumah Sester Diodata Hojifar OSU, guru yang mengajar kami pelajaran aljabar, ilmu ukur, dan ilmu bumi. Pengalaman saya selama sekolah di Santa Maria, saya tentu saja banyak mendapatkan hal-hal yang sangat penting. Terutama selain berorganisasi, juga mengenai pendidikan moral dan pendidikan bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain. Sekolah di Santa Maria bukan tempat yang asing untuk saya. Begitu banyak hal yang diberikan kepada saya. Baik sebagai siswa maupun sebagai penanaman disiplin, tertib, mengembangkan talenta dengan optimal merupakan salah satu bagian yang saya dapatkan di Santa Maria. Santa Maria juga memberikan pengajaran bukan hanya berprestasi baik, tetapi juga mempunyai budi akhlak yang baik. Selain itu, rasa kekeluargaan sangat menonjol di sekolah Santa Maria. Ada hal yang tidak akan saya lupakan, yaitu kenangan manis pada saat Suster Deodata menjadi kepala sekolah waktu di SMP Santa Maria. Di mana beliau selalu menyapa kami murid-muridnya dengan sebutan, My Dear Children. Terima kasih juga saya telah memperoleh pendidikan agama, terutama kepada Suster Alexis. Sebagai alumni SGA Santa Maria, saya merasa bangga dan bersyukur kita dapatkan pelajaran dengan nilai-nilai pendidikan Ursuline. Seperti kedisiplinan, kejujuran, sikap melayani, dan rendah hati. Semoga Tuhan Allah kita berimpahkan rahmatnya dengan luar biasa, berkat kesehatan, kekuatan, dan semangat syafian yang terus membarang. Juga untuk museum Santa Maria yang berulang tahun ke 10 tahun, kiranya Allah juga mengirimkan orang-orang yang terketuk hatinya untuk boleh melayani anak-anak Tuhan di bumi ini. Harapan dan pesan saya agar murid sekolah Ursuline memperoleh pembinaan budi pekerti dalam pendidikan nilai-nilai untuk anak bangsa selain kecerdasan intelektual. Sebagai ketua alumni, saya juga mengharapkan supaya teman-teman, rakan-rakan dan sekalian juga bisa bergabung untuk membangun ikatan alumni yang ada di Santa Maria ini. Selamat dan sukses selalu untuk sekolah Santa Maria dalam rangka mengantar kader-kader muda untuk menjawab peratangan di era globalisasi saat ini. Selamat bergabung untuk sekolah Santa Maria, Juanda akan senantiasa kokoh dalam berkarya dan pelayanannya bagi sesama, terutama bagi terbentuknya generasi muda yang berkepribadian Indonesia. Semoga selalu dalam berkat dan lindungan Tuhan yang maha pengasih. Selamat ulang tahun yang ke-165. Selamat ulang tahun yang ke-165. Dan selamat ulang tahun 165 buat sekolah Santa Maria. Saya ucapkan selamat pesta, 165 tahun di era Ursuline dan sekolah Santa Maria Juanda, Jakarta. Selamat ulang tahun yang ke-165 tahun untuk biara Ursuline dan sekolah Santa Maria Juanda, Jakarta. Selamat ulang tahun yang ke-165 tahun biara Ursuline dan sekolah Santa Maria Juanda.